Halo sahabat liputanam.com, senang sekali saya Farhani Sanasution bisa kembali hadir menemani Anda dalam News Flash edisi Selasa 20 Januari 2015. Nah untuk menemani hari Anda, beragam informasi terupdate sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Satu lagi yang baru dari kabar tentang proses evakuasi pesawat AirAsia KZ-8501. Dan dikabarnya pencarian pesawat AirAsia ini sudah memakan biaya sebesar 570 juta rupiah selama waktu 16 hari. Namun Kepala Badan Sar Nasional Bambang Sulistio mengatakan dalam rapat kerjanya, berita ini tidak benar. Jumlah biaya yang sudah dihabiskan sedemikian rupa itu dihabiskan dalam waktu 24 hari. Dan sebenarnya biaya ini termasuk sedikit mengingat jangka waktu yang begitu panjang. Karena kapal pihak dan serta bantuan-bantuan asing itu lebih memilih untuk membiayai diri sendiri dan tidak meminta ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia. Itulah mengapa biaya yang dikeluarkan itu relatif sedikit. Nah beralih ke informasi lain nih sahabatliputanam.com, setelah ditunjuk menjadi pelaksana tugas Kapolri, Komjen Polisi Badrodin Haiti langsung memanggil para Kapolda dan Perwira Menengah se-Indonesia ke Mabes Polri. Sejumlah arahan juga diberikan oleh Badrodin terkait proses hukum yang sedang berlangsung yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Komjen atau bakal calon Kapolri Budi Gunawan. Nah selanjutnya sahabatliputanam.com, pemerintah menggelar rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau RAPBN 2015 antar pemerintah dan badan anggaran atau banggar yang rapatnya itu digelar di gedung DPR. Nah dari 10 menteri yang hadir, yang maksud kami diagendakan hadir, hanya 7 menteri yang hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya, Menteri BUMN Rimi Sumarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Energi dan Sumber Gaya Mineral atau ESDM Sudirman Said, serta Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Nah diharapkan rapat ini memberikan hasil yang terbaik untuk RAPBN 2015 ke depannya. Dan demikian sahabatliputanam.com, akhir dari News Flash hari ini. Jangan lupa tetap saksikan update-an berita terkini di News Flash dan follow Twitter kami di atliputanam.com. Saya Farhani Sanasetyan undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.